Intro Ada yang menarik saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023 tahun ini Karena pada hari ulang tahun RI tahun ini, anak-anak suku anak dalam Jambi di wilayah Kabupaten Marujambi Pada Kamis pagi 17 Agustus, juga menggelar upacara bendera di lapangan sekolah dasar Negeri 238 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Muarujambi Tidak hanya diikuti siswa dan para guru serta kalangan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat Namun juga diikuti oleh para orang tua siswa suku anak dalam di wilayah tersebut Menariknya, pada upacara bendera dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Merupakan baru pertama kali dilakukan siswa dari suku anak dalam Jambi secara mandiri di sekolah Bahkan sudah belasan tahun baru tahun ini dapat melaksanakan upacara sendiri di sekolah tersebut Suasana upacara berlangsung hikmat saat bendera merah putih dikibarkan yang diiringi lagu Indonesia Raya Dan semua peserta memberikan penghormatan secara bersamaan Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Marujambi, Firdaus Sedangkan petugas upacara merupakan siswa anak-anak SAD Upacara berlangsung hikmat layak yang upacara pada umumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Marujambi, Firdaus yang hadir selaku pembina upacara Langsung merasa haru karena baru pertama kali ini Siswa dari suku anak dalam Jambi melakukan upacara dalam rangka hari kemerdekaan RI Kegiatan upacara bersama suku anak dalam bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme anak bangsa Pemerintah terus berupaya agar semua anak bangsa termasuk suku anak dalam dapat mengenyam pendidikan Sementara itu salah seorang siswa mengaku senang dengan pelaksanaan upacara bendera Dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia Mereka berharap kesejahteraan dan pemerataan pendidikan dapat terwujud Sementara itu salah satu siswa mengatakan dirinya bangga Karena baru pertama kali pada tahun ini mereka dapat upacara selama ini Siswa suku anak dalam Jambi saat upacara bergamu dengan sekolah lain di wilayah Kabupaten Marujambi Setelah pelaksanaan upacara para peserta didik yang merupakan anak-anak sukuan adalah mendapatkan bantuan Berupa seragam yang dibagikan tersebut Guna memotivasi kepada generasi muda Khususnya anak-anak SAD Agar lebih giat mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah Yang telah didirikan oleh pemerintah Sungguh sangat terharu melihat kemendirian mereka Karena ini pertama mereka melaksanakan upacara secara mendiri Biasanya mereka bergabung di kecamatan Jadi sama-sama kita lihat Bagaimana sungguhan secara hikmat Melaksanakan rangkaian pembacara hukum dari 172 Tentulah besar harapan kita kepada anak-anak Jisri dan saudara pendidikan ini Terus bisa aktif dan mengikuti pendidikan Sampai ke jenjang yang lebih tinggi Itu yang kita ingin yakinkan Dan memberi pemahaman kepada orang tua mereka Bahwa pendidikan itu sangat penting Dan merupakan modal utama Untuk menjalani kehidupan ini Dan untuk menuju ke suksesan Senang mbak Kalau ini baru pertama kali Jadi petugas Ini disimpan ya om Iya iya Oh disimpan Senang Senang ya Berapa hari latihan kita? 7 hari 7 hari ya Gimana perasaannya nih Setelah pertama kali jadi pemimpin upacaranya? Senang Marujami Amri Zalfadli Bungo TV